Bisa dimatikan, terserah sesuai dengan ada kuota atau tidak ya Jadi itu tidak terlalu masalah, yang penting teman-teman tetap menyimak Kemudian nanti kalau ada pertanyaan silakan diajukan ya saat saya menjelaskan Jadi jangan ditunggu setelah selesai menjelaskan Jadi nanti akan saya coba langsung menjawab gitu ya Jadi biar tidak ada pertanyaan yang tertinggal Jadi saat saya menjelaskan, kalau teman-teman ada pertanyaan nanti ditanyakan langsung saja ya Di sela saja saya ya Oke, kita mulai dulu dengan sedikit presentasi ya Tentang apa itu Open Knowledge Maps Saya coba presentasi ya Ada yang sudah membuka website dari Open Knowledge Maps ini? Ada yang kemarin sempat? Sudah ya, oke Ya paling tidak pernah membuka dari websitenya Nanti cara kerjanya seperti apa mungkin setelah presentasi ini saya jelaskan ya Nah jadi di judul Sosialisasi dan Pelatihan Daring ini Mohon maaf ini layar saya kelihatan kan ya? Terlihat ya? Kelihatan terlihat Pak Oke, jadi judulnya adalah Menggunakan Open Knowledge Maps untuk membantu proses pelitian Jadi proses pelitian itu bukan hanya nanti saat skripsi ya Tapi ketika misalkan ada penulisan makalah Laporan atau tugas kuliah itu sebenarnya juga merupakan sebuah proses pelitian gitu ya Jadi intinya bagaimana kita menggunakan Open Knowledge Maps di sini untuk membantu proses kita dalam studi gitu ya Nah jadi ini adalah lambang dari Open Knowledge Maps Jadi kalau kita lihat Open itu kan terbuka ya Knowledge itu pengetahuan Maps itu artinya peta gitu Jadi Open Knowledge Maps ini adalah platform di mana kita pengguna atau user itu bisa menggunakan science itu secara terbuka Atau nanti luarannya itu adalah sebuah peta-peta yang berisi topik-topik atau area riset yang bisa kita teliti seperti itu Oke Ini sebentar ya mohon maaf kayaknya temennya ada yang masuk ya Saya stop sharing dulu Ini temennya ada yang masuk Oke tunggu ya Nah jadi kembali lagi ya di presentasinya Jadi Open Knowledge Maps itu adalah bagaimana kita menggunakan sebuah teknologi ya Di mana dengan teknologi itu kita bisa membantu proses penelitian kita Artinya kita bisa mengakses banyak literatur ilmiah dari platform ini gitu Jadi kita bisa menggunakan teknologi dalam proses riset kita Untuk membantu proses riset kita Terutama di awal ya Misalkan saya mau meneliti apa sih di akutansi atau di area topik akutansi keuangan gitu Misalkan itu topik risetnya yang sudah diteliti itu apa saja gitu Jadi kan mungkin teman-teman nanti ketika membuat skripsi misalkan Atau ikut penulisan makalah gitu pasti berpikirkan Oh saya sukanya itu akutansi keuangan gitu Nah kira-kira topik di akutansi keuangan yang sudah diteliti itu di bagian apa saja Nah itu kan kita bisa lihat dari platform Open Knowledge Maps ini gitu ya Kemudian yang paling penting dari Open Knowledge Maps ini itu adalah esensial ya Jadi dia penting dalam membantu proses penelitian kita Terlepas dari banyak platform lain yang bisa teman-teman pakai ya Tapi yang paling menarik dari platform ini kalau menurut saya itu adalah dia gratis gitu ya Gratis dan akan terus di upgrade setiap bulannya oleh pengembangnya sendiri gitu Nah ini ada yang mencari literatur menggunakan Google Scholar teman-teman di sini Iya Pak Gimana perasaannya menggunakan Google Scholar kira-kira mudah atau susah kira-kira Lumayan susah terkadang nggak sesuai sama apa yang dicari juga muncul gitu Pak Oke jadi di platform Open Knowledge Maps ini sebenarnya membantu kita memperbaiki dalam pencarian literatur ya Misalnya kalau kita pakai Google Scholar itu kan hasil pencarian itu bisa sampai banyak ya Bisa sampai sekitar berapa tadi itu Sekitar 2 juta result ya Ini kan about 2.450.000 hasil gitu ya Nah itu kan kita sangat susah ya untuk melihat topik riset apa saja yang sudah dikerjakan Meskipun kita bisa melihatnya berdasarkan tahun yang terbaru dan seterusnya gitu Jadi di Open Knowledge Maps ini kita dibantu untuk melihat peta-peta topik riset apa yang bisa kita teliti seperti itu Oke jadi memudahkan untuk pencarian topik riset sebenarnya Meskipun literaturnya juga nanti akan ada di hasil topik riset tersebut gitu ya Oke kemudian nah ini ada data ya dari pihak Open Knowledge Maps nya Dari publikasi yang ada di sekarang beredar itu 7% sampai 63% itu tidak dikutip Kemudian ada banyak data yang juga tidak dikutip Dan ini yang paling menarik ya transfer to practice dari bidang kedokteran itu artinya Hasil riset yang ada di bidang kedokteran itu tidak semuanya dimasukkan ke dalam praktek kedokteran itu sendiri ternyata Itu 14% ya hasil dari riset kedokteran itu tidak dimasukkan ke dalam praktek-praktek dari bidang kedokteran tersebut Nah ini tentu kita harus melihat di akutansi seperti apa ya Tapi ini datanya dari pihak Open Knowledge Maps dan saya juga belum mencari yang dari akutansi gitu ya Kemudian jadi di Open Knowledge Maps itu slogannya adalah inilah waktu bagi kita untuk mengganti ya Bagaimana cara kita menemukan topik atau ide riset kita gitu Jadi dengan Open Knowledge Maps ini kita bisa menggunakan platform ini untuk membantu ide riset apa sih yang sudah ada Dan di posisi apa nanti saya bisa meneliti agar pelitian saya itu memiliki kebaruan atau berbeda dengan pelitian-pelitian yang lainnya gitu ya Kemudian di Open Knowledge Maps ini itu non-profit ya lembaga non-profit Kemudian memang ditujukan untuk sains dan komunitas sosial terutama adalah akademik Jadi memang penggunaan Open Knowledge Maps ini adalah nanti gratis teman-teman bisa mengakses kapanpun Tidak ada syarat untuk menjadi anggota atau member Tidak ada syarat untuk membayar biaya dan seterusnya Tapi memang tujuannya itu adalah untuk pengembangan sains dan komunitas sosial Terutama teman-teman mahasiswa ya yang mungkin tidak memiliki dana gitu Untuk berlangganan platform dalam membantu proses penelitian Jadi Open Knowledge Maps ini akan membantu teman-teman semua dalam proses penelitian gitu ya Selama memang Open Knowledge Maps ini dipergunakan untuk kegiatan yang non-profit Misalkan kalau saya membuat sosialisasi seperti ini ya tidak mungkin kan saya meminta Apa namanya yuran gitu dari peserta padahal platform ini gratis gitu Jadi memang tujuannya untuk pengembangan sains dan penyeberluasan penggunaan teknologi gitu ya Kemudian nah nanti ini kita akan lihat belakangan ya Apa maksudnya lingkaran-lingkaran ini nanti kan kita lihat di map dari luaran kita Nanti teman-teman paling tidak memiliki satu kata kunci yang bisa kita lihat di Open Knowledge Maps ya Baik yang di bahasa Inggris atau bahasa Indonesia misalkan akutansi keuangan gitu Tapi kan itu luas ya jadi kita harus spesifik sekali misalkan standar pelaporan keuangan gitu misalkan Jadi harus dibuat kata kuncinya yang agak spesifik tidak secara umum gitu ya Kita akan lihat nanti ya saat coba Jadi misinya adalah seperti ini ya Mengganti cara kita mencari riset itu revolutionized discovery Open and non-profit jadi terbuka dan tidak mencari keuntungan dan sustainable platform Jadi ini akan terus dikembangkan mungkin dalam tahapan setiap bulan Nanti teman-teman buka Open Knowledge Maps itu nanti mungkin tampilan berbeda dan seterusnya Jadi akan banyak teman-teman lain yang mengembangkan platform ini gitu ya Nah nanti ini tampilannya ya ketika kita membuka untuk mencari sebuah topik penelitian Jadi itu judulnya kan Map Research Topic gitu ya Jadi sebuah topik penelitian gitu ya Peta dari sebuah topik penelitian Nanti kita akan tes di sini, praktek di sini ya Kemudian ini ada beberapa keunggulannya dari Open Knowledge Maps Yang pertama itu adalah find open content gitu Jadi konten-konten atau literatur ilmiah yang nanti muncul dari luaran Open Knowledge Maps ini Itu adalah artikel-artikel yang teman-teman bisa unduh secara gratis Jadi bersifat open access Jadi teman-teman tidak perlu mengeluarkan dana untuk mengakses literatur ini Nanti kita akan coba ya Ini cara kerjanya, nah ini lebih ke IT-nya sebenarnya ya Jadi dia mengambil dua database dari base atau dari PubMed Jadi kalau teman-teman yang kesehatan itu biasanya lebih condong ke PubMed Tapi yang umum yang ekonomi dan bisnis selain kesehatan itu akan mengambil dari base Ya jadi itu kan ada dua ya database Nanti kita akan lihat di prakteknya nanti ya Ada base atau PubMed gitu Kemudian nah ini all of our services are free and open Jadi teman-teman yang mengakses ini kapanpun itu adalah free dan open gitu ya Jadi tidak ada dana yang teman-teman harus keluarkan untuk mengakses database ini Ini bisa, apa platform ini Ini bisa sampai 24 jam sehari teman-teman bisa akses ya Kemudian nah ini adalah timnya pengembangnya dari Open Knowledge Maps Ini headquarters-nya atau kantor pusatnya itu ada di Vienna ya di Austria Ini supporting members-nya dari beberapa universitas di dunia lah ya Kemudian advisors-nya ini adalah akademisi dari seluruh dunia juga Kemudian ini partners-nya beberapa lembaga riset lah ya Dan entusiasnya Jadi ini saya tergabung di sini perannya adalah penyerbar luasan dari platform ini Khususnya kalau target saya kepada teman-teman mahasiswa Karena teman-teman mahasiswa kan sekarang sedang proses studi Nanti juga akan menyusun skripsi Dan proses itu harus dibantu dengan teknologi agar lebih mudah gitu Jadi dari Indonesia kita ada bertiga ya Ada Pak Hamdan Hidayat dan Pak Dasabta Erwin dan juga saya Kemudian entusias lain itu juga tersebar di seluruh dunia Jadi kita sama-sama untuk menyebarkan platform ini kepada komunitas kita di negara masing-masing gitu ya Kemudian nanti kita akan coba juga beberapa proyek yang lain ya Dari apa namanya Open Knowledge Maps ini Yang kemarin saya coba itu adalah Covis ya Jadi kita mencari riset akutansi yang sesuai dengan topik di kondisi pandemi gitu Apakah ada riset-riset akutansi yang sesuai dengan topik pandemi Mungkin nanti akan kita coba juga ya Oke dan terakhir Cara kerja dari Open Knowledge Maps ini itu lebih ke IT ya Nah ini cara kerjanya ini lebih ke IT Mungkin tidak terlalu kita bahas ya Dia menggunakan sistem text analysis, clustering dan seterusnya Jadi ini teman-teman di IT mungkin yang lebih paham Kita di akutansi hanya user atau menggunakan saja ya Jadi kita akan coba yang ini Oke bagaimana teman-teman sampai di sini perkenalan mengenai Open Knowledge Maps Ada pertanyaan sejauh ini Silakan bertanya atau ada setelah melihat webnya mungkin ada pertanyaan Sebelum kita mencoba langsung dari platform Open Knowledge Mapsnya Silakan bagi yang ingin bertanya Gimana sudah jelas ya Saya mau bertanya Pak Oh iya silakan Anissa Untuk Nanti kan setelah di riset itu kan akan muncul lingkaran-lingkaran itu yang isinya itu Isinya itu tentang literatur-literaturnya ya Apakah gimana maksudnya itu dibentuk dalam bentuk lingkaran-lingkaran itu Apakah itu ide-idenya atau Semua referensi literaturnya Pak Ya sebenarnya lingkaran itu adalah topik-topik riset ya Yang sesuai dengan kata kunci yang Anissa masukkan ke dalam Open Knowledge Maps gitu ya Nanti akan ada beberapa lingkaran Lingkaran yang besar itu menunjukkan topik riset yang paling sering diteliti gitu Kemudian lingkaran yang paling kecil itu adalah lingkaran yang Dalam tanda petik jarang untuk diteliti ya Dan di dalam lingkaran itu nanti akan ada beberapa literatur yang Dapat menjadi rujukan bagi kita di dalam topik tersebut Tentu nanti literaturnya bisa sesuai Maksudnya bisa dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia Biasanya dari pengalaman saya platform ini lebih cocok dalam konteks bahasa Inggris ya Seperti itu Anissa jadi bola-bola itu menunjukkan topik riset yang kita teliti gitu ya Dan di dalam bola itu nanti akan ada beberapa literatur yang akan menjadi rujukan untuk topik riset itu gitu Semakin besar bolanya berarti Semakin sering topik atau area riset itu diteliti oleh peliti yang lainnya gitu Gitu Anissa ya Baik Pak terus apakah ada pengaruh kata kunci yang kita masukkan dengan hasilnya Kalau kurang spesifik gitu kata kuncinya jadi nanti bakal lebih luas gitu jadi jangkauan Ya benar tadi kalau saya bilang kan kata kunci pakai akutansi keuangan gitu atau financial accounting itu kan luas ya Jadi kita itu akan sulit untuk menentukan topik riset mana yang diteliti gitu Jadi kita tuh harus lebih spesifik mengasukkan kata kuncinya Atau mengganti beberapa kata kunci dengan sinonimnya gitu Gitu Anissa ya Nanti kita akan coba deh dengan kata kuncinya Anissa ya Atau pakai kata kunci dari teman-teman yang lain Seperti apa bentuk dari mapnya atau bola-bolanya nanti Itu ya Anissa ya sebentar lagi ya Baik Pak terima kasih Oke jadi kalau tidak ada pertanyaan intinya bahwa Open Knowledge Maps ini adalah platform yang teman-teman bisa pakai secara gratis ya Tidak ada dana yang harus dikeluarkan bisa diakses setiap hari setiap jam Dan setiap teman-teman akan memulai misalkan mencari ide itu bisa dengan menggunakan platform ini gitu Jadi tidak apa namanya tidak harus misalkan dalam satu hari hanya sekali menggunakan tidak Jadi setiap jam itu bisa menggunakan Selama itu memang dipergunakan untuk kegiatan yang non-profit dan untuk pengembangan keilmuan gitu Oke sampai disini ada pertanyaan semua jelas ya Oke sekarang kita akan bahas silakan Sigit pertanyaannya Baik sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Saya ingin bertanya tentang materi Open Knowledge Map ini Yang pertama apakah Open Knowledge Map ini is very suitable atau sangat cocok digunakan sebagai literatur referensi Terus yang kedua apakah Open Knowledge Map ini jika kita mau cari kata kunci Apakah kata kunci tersebut memberikan suatu referensi untuk jurnal terbaru atau yang sebelum-sebelumnya saja Oke ya terima kasih Sigit Jadi di latar belakang itu biasanya kan kita menulis dari mana kita mencari topik riset ini gitu Nah itu bisa dikutip map dari hasil Open Knowledge Map ini Nanti akan saya contohkan di mana tempat referensinya ya Dan kemudian di dalam topik riset itu akan ada hasil-hasil riset terbaru Nah itu kita bisa pilih mau yang relevan mau yang terbaru sekarang atau yang seluruhnya ada gitu ya Jadi itu bisa Sigit pilih misalkan kita bisa memilih saya mau topik riset artikel yang masuk nanti Kedalam mapnya itu adalah artikel yang terbaru yang satu tahun terakhir Nah itu bisa dipilih ketika kita mau akan membuat mapnya gitu Nanti akan kita praktekan ya Jadi sebelum membuat map itu ada beberapa kriteri yang harus kita isi Nah itu nanti akan sesuai dengan hasil dari map yang akan kita hasilkan dari platform ini Jadi sebelum membuat map itu kita tidak hanya memasukkan kata kunci ya Kita juga memasukkan beberapa kriteria yang lain Dan dalam map itu nanti ada beberapa literatur dan teman-teman bisa mengutip itu Atau menjadikan itu sebagai referensi dalam proposalnya nanti atau dalam skripsinya nanti Itu ya Sigit sebentar lagi kita praktekan ya Oke ada pertanyaan lagi? Isin bertanya Pak Ya silakan Febri Sebentar Yastini Febri dulu ya Silakan Febri Artikel yang dalam map itu ya? Ya Pak Ya memang referensinya kan terkadang ada yang dihasilkan dari jurnal yang open access Itu berarti jurnal artikelnya bisa diunduh secara gratis Tapi ada juga referensi yang dirujuk itu adalah yang tidak dari jurnal yang open access Jadi masalahnya disini bukan membayar ke open knowledge mapsnya ya Tapi kita harus berlangganan ke jurnal yang menyediakan artikel tersebut gitu Jadi kan open knowledge maps itu hanya mencari beberapa artikel yang memang sesuai dengan topik pelitian kita Nah kebetulan artikel yang menjadi rujukan dalam peta itu adalah artikel yang terbit di jurnal yang kita itu harus berlangganan gitu Jadi bedakan ya Febri antara open knowledge mapsnya dengan artikel di mana jurnal itu ada Jadi kalau jurnal itu mengharuskan kita berlangganan untuk mendapatkan artikelnya Berarti kan kita harus membayar ke jurnalnya ya bukan ke open knowledge mapsnya Gitu ya Antari ya Ya baik Pak Jadi kalau teman-teman misalkan punya dana untuk berlangganan ya silakan Tapi kalau tidak ya kita pakai artikel-artikel yang memang open access Atau jurnalnya itu bersifat open access di mana pembaca itu tidak perlu mengeluarkan Sejumlah dana untuk berlangganan untuk mendapatkan artikel-artikel dari jurnal tersebut Nanti sebagian besar artikel yang dihasilkan dari open knowledge maps ini adalah artikel yang open access ya Karena kan memang tujuannya untuk pengembangan keilmuan Kalau teman-teman nanti di kampus itu di perpustakaan itu sebenarnya sudah ada database untuk berlangganan Jadi teman-teman silakan ke perpustakaan Kemudian cari beberapa penerbit atau publisher jurnal yang memang sudah dilanggan ya Jadi teman-teman bisa tarik artikelnya secara gratis gitu Tapi yang khusus di open knowledge maps untuk mahasiswa kita sarankan untuk yang open access dulu ya Febri Nanti ada contohnya deh di mapnya nanti ya Oke semoga dipahami ya Ya Febri silahkan ya sini pertanyaannya Ijin bertanya Pak mungkin tadi saya terlewatkan Pak mengenai mana sih yang lebih direkomendasikan Antara kita menggunakan open knowledge map ini atau kita mencari referensi di Google Schooler ataupun yang lainnya Pak Terima kasih Oke ya oke sebenarnya semuanya bagus ya baik open knowledge maps atau Google Schooler itu bagus Kalau di Google Schooler kalau kita ketik Ketik sebuah kata kunci itu kan yang muncul hanya referensi artikel saja ya atau judul-judul artikel saja Jadi kita tidak tahu dalam kata kunci yang kita ketik Itu itu area risetnya atau topik risetnya yang sudah diteliti itu apa saja gitu Jadi open knowledge maps itu mencoba untuk memberikan kita informasi kalau kita mengetikkan sebuah kata kunci maka topik riset yang pernah diteliti dalam kata kunci tersebut itu apa saja sih gitu Nanti itu akan disembuhkan dengan sebuah peta yang didalamnya berisi bola-bola gitu Jadi kalau di Google Schooler itu Yaskini hanya mendapatkan informasi mengenai referensi dari kata kunci yang kita masukkan Kita tidak mengetahui ini masuk ke area riset yang mana ini sudah sering diteliti atau belum paper ini atau topik dari paper ini gitu Tapi kalau kita pakai open knowledge maps nanti akan kelihatan mana topik yang paling besar atau yang paling sering untuk diteliti Jadi kalau kita ingin meneliti topik itu Nah nanti misalkan di latar belakang gitu ya kita harus menjelaskan kenapa kita meneliti lagi di topik itu Padahal kan topik itu sudah banyak diteliti gitu Biasanya kalau deskripsi kan di latar belakang itu kita harus menuliskan kebaruan ya dari penelitian kita Atau dalam misalkan ikut lomba karya tulis deh Nah itu pasti akan ditanyakan kenapa meliti kembali topik ini padahal topik ini sudah banyak untuk diteliti gitu Jadi sebenarnya kita menggunakan open knowledge maps ini untuk melihat topik-topik riset mana yang sebenarnya masih terlalu sedikit untuk diteliti Jadi kita bisa teliti di bagian itu Atau kita menggabungkan antara dua topik riset yang masih kurang banyak diteliti gitu Itu ya segini ya sebenarnya Google Scholar dan open knowledge maps ini fungsinya sama Tapi lebih unggul open knowledge maps karena dia memberikan kita informasi mengenai topik riset mana yang sudah banyak diteliti Jadi dan yang paling sedikit diteliti sehingga kita bisa masuk ke area riset misalkan yang paling sering Sorry yang paling sedikit untuk diteliti Begitu ya segini ya Baik Pak terima kasih Pak Oke jadi teman-teman mau pakai Google Scholar pakai open knowledge maps atau pakai platform yang lain itu silakan Atau bisa digabungkan juga selama itu masih gratis kan kita juga diberikan manfaat ya Selama itu memang tujuannya untuk kepentingan akademis dan non-profit gitu Oke ada pertanyaan lagi teman-teman Oke kalau tidak ada kita langsung praktek ya Oke kita langsung praktek Mungkin yang sudah punya kata kunci mungkin Anissa dulu yang pertama ya Nanti yang berikutnya ada kata kunci lain silakan deh Oke kita mulai dulu ya prakteknya agar bisa lebih jelas Jadi teman-teman nanti bisa mencoba juga di rumah ya mengakses open knowledge maps ini Cuma ini mohon maaf ini belum ada aplikasinya ya Jadi teman-teman harus pakai browser di ponsel atau di laptop gitu Jadi saya sarankan di laptop agar lebih jelas gitu ya Oke ini layar saya sudah terlihat ya Sudah Pak Oke jadi alamatnya itu ada di open knowledge maps.org Karena kebetulan ini belum ada aplikasi di ponsel ya Dari Play Store atau App Store Jadi teman-teman akses di browser di HP atau di laptop gitu ya Nah jadi agar kita membuat map itu kita lihat aja bagian depan ini Jadi kita nggak usah lihat sampai bawah ya Jadi kita hanya melihat bagian yang di atas aja ya Oke jadi di sini ada dua database ya Seperti yang saya jelaskan tadi ada PubMed ada Base Kalau PubMed ini lebih ke kedokteran ya Atau Life Sciences gitu ya Biologi mungkin dan seterusnya Kalau kita di ekonomi akutansi itu kita pakai Base ya Database dari Base Base ini adalah database atau Nanti teman-teman cek di Google misalkan ketik aja Base Database Nanti akan muncul apa itu database Jadi kumpulan dari beberapa database yang menangkap artikel-artikel yang sudah terbit ya Di apa namanya secara digital gitu Sampai di sini jelas ya Jadi kita pilih Base ya All Disciplines jadi Base Oke sampai di sini jelas? Sudah Pak Oke Nah di sini ada bagian Refine Your Search Jadi ini kita klik untuk melihat kriteria dari beberapa kriteria yang disediakan ya Dari Open Knowledge Maps Kalau teman-teman pilih All Time Nah ini All Time ini artinya Berarti semua artikel yang terbit yang sesuai dengan kata kunci tersebut gitu Kalau Last Month ini berarti yang terakhir terbit bulan lalu ya Atau Last Year yang terbit setahun lalu gitu Tapi agar kita lebih banyak mendapatkan referensi kita pilih yang All Time saja gitu ya Jadi kalau mau yang terbaru ya Last Month Tapi resikonya nanti papernya itu mungkin sedikit ada Sehingga kita tidak mendapatkan Maps yang lebih komprensif gitu ya Jadi kita pilih yang All Time saja Jadi ini kapanpun dia diterbitkan dia selama dia relevan Atau ada di database dari Base ini Maka akan dimasukkan oleh Open Knowledge Maps ya Kita pilih yang All Time ya Nanti kita lihat mapnya seperti apa Pasti nanti mungkin bolanya akan banyak sekali Dan itu akan membantu kita untuk melihat topik riset mana yang memang paling banyak untuk diteliti gitu Kemudian kita pilih Most Relevant atau Most Recent juga boleh Nah biasanya kita pilih yang paling relevan saja ya Most Relevant gitu oke Nanti teman-teman bisa coba ya Most Recent, Most Relevant dan seterusnya Nah ini bisa dicoba-coba berkali-kali dengan kata kunci yang berbeda juga ya Kemudian untuk dokumen tipunya Nah ini ada audio itu dokumen berbentuk suara ya Ada buku, ada book part, bagian dari buku, course material dan seterusnya Biasanya kalau kita menulis sebuah karya ilmiah itu kan harus ada dalam bentuk jurnal ya Jurnal ilmiah ya Jadi kita pilih yang bagian jurnal atau newspaper article Teman-teman juga bisa mencetang yang lain yang sesuai dengan kebutuhan Misalkan skripsi, nah ini ada tesis atau baselor itu sarjana ya Jadi tesis untuk sarjana itu skripsi Kalau apa namanya untuk tingkat S2 itu Master Kemudian untuk S3 itu tesis pilihan yang doktoral dan post-doktoral gitu Tapi biasanya kan kalau kita menulis skripsi pun itu seharusnya Apa namanya Referensinya itu Boleh sih dari skripsi tapi tidak terlalu banyak persentasenya Nah itu harusnya lebih banyak dari jurnal, jurnal ilmiah ya Biasanya yang kita masukkan di sini itu adalah jurnal-jurnal ilmiah yang sudah terbit Jadi untuk sekarang kita pilih satu saja tipe dokumennya ya Untuk yang menjadi rujukan nanti yaitu jurnal gitu Oke sampai di sini ada pertanyaan? Jelas ya? Jelas Pak Oke kemudian kita pilih yang high metadata quality ya Ada abstraknya kemudian panjang abstraknya minimal 300 karakter Jangan yang low metadata ya Jadi nanti abstraknya tidak terlihat Jadi kita pilih yang high metadata quality gitu Oke Nah jadi ini beberapa kriteria yang teman-teman bisa masukkan sesuai kebutuhan ya Kalau mau cari yang terbaru ya nanti diganti di all time ini dengan last month atau last year Misalkan yang pandemi gitu Kalau pandemi kan biasanya nggak mungkin ada all time ya Nanti akan muncul yang pandemi tahun 90-an gitu contohnya Atau wabah tahun 90-an kita cari yang last year gitu Tapi kalau kita mau mencari yang topik umum yang dalam akutansi Nah kita bisa pilih yang all time saja gitu Oke? Nah ini kriterianya ya Oke silahkan sekarang yang tadi siapa Anissa kata kuncinya apa? Coba sistem informasi perpajakan pak Sistem informasi perpajakan Nah ini bahasa Indonesia ya Jadi kita coba saja ya Sistem informasi perpajakan gitu ya Oke Nanti coba kita pilih yang bahasa Inggris ya Misalkan Anissa ya Kalau sistem informasi perpajakan bahasa Inggrisnya apa? Mungkin text information system gitu ya Atau information system on text gitu Nanti kita akan coba ya Beda dari map yang dihasilkan dari bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya Kita klik go Jadi kalau sudah memasukkan kata kuncinya Nah ini kan cukup spesifik ya Jadi jangan teman-teman memasukkan perpajakan gitu Nanti hasilnya luas Jadi lebih spesifik seperti ini Sistem informasi perpajakan oke Atau sistem informasi pajak nanti bisa diganti Kita klik go dulu ya Oke Nah nanti dia akan mencoba untuk mencari atau membuat mapnya Ini masih menunggu selama 20 detik ya Jadi your knowledge map on system informasi perpajakan is being created Jadi sedang dibuat Jadi kita tunggu dulu hasilnya nanti seperti apa Nanti kita akan bandingkan kalau misalkan kita pakai bahasa Inggris ya Karena setahu saya memang lebih banyak di base itu yang artikel dengan titel atau judul itu dalam bahasa Inggris Atau bahasanya itu lebih bahasa Inggris Dan itu juga sangat baik dengan skripsi teman-teman bisa mengambil misalkan referensi dari jurnal-jurnal selain dari Indonesia Itu juga lebih bagus lah ya Oke Kita akan lihat hasil mapnya seperti apa Nah ini ya Sudah terlihat hasil mapnya ya Sudah ya oke Jadi disini disebutkan ya di bagian atas ini Di bagian atas yang saya bold itu Ada 100 paper yang masuk Jadi 100 dokumen yang relevan ya dari kata kunci ini 88 dari 100 itu adalah open access Artinya kita bisa unduh artikelnya secara gratis Oke sumbernya adalah base Databasenya adalah base Dokumen tipenya ya tentu adalah jurnal atau newspaper Dan kemudian high metadata quality Kemudian saya jelaskan dulu bagian-bagian dari open knowledge maps ya Ini adalah mapnya yang berisi topik-topik riset yang sesuai dengan sistem informasi perpajakan Oke Kemudian teman-teman lihat ada bola yang kecil dan besar kan ya Ya jadi semakin besar bolanya berarti dia topik riset yang paling sering diteliti dalam konteks sistem informasi perpajakan gitu ya Jadi nanti teman-teman harus mengecek apakah topik bola itu memang sesuai dengan Apa namanya dengan topik yang atau kata kunci yang saya masukkan Jadi semakin besar dia bolanya maka topik itu adalah topik yang paling sering diteliti Sementara kalau bolanya kecil berarti dia adalah topik yang dalam konteks ini ya Itu paling sedikit diteliti gitu Jadi ini mapnya Oke Kemudian di bagian yang kedua ini itu adalah Literatur-literatur ilmiah yang Menjadi rujukan dari penyusunan map ini gitu ya Nanti kita akan jelaskan lagi Jadi disini kalau ada tulisan open access seperti ini Yang gemboknya terbuka open access seperti ini Berarti nanti paper ini bisa diunduh secara gratis Kemudian ada judulnya Ada penulisnya Terbit di jurnal apa Tanggal berapa terbitnya Linknya untuk mendownload jurnalnya itu di mana Dan abstractnya seperti apa Kalau kita mau lihat pdf-nya langsung aja klik disini pdf gitu ya Jadi ini adalah artikel yang ada di map ini Kemudian Kalau kita mau mengutip dari map ini Misalkan berdasarkan hasil analisa dari open knowledge map Nah itu bisa teman-teman tulis di latar belakang ya Nanti isi kutipannya di referensi Nah itu ini kutipannya Nah itu kutipannya yang teman-teman bisa masukkan ke dalam Bagian daftar pustaka dari skripsi atau nanti laporan penelitian teman-teman Jadi secara khusus kita bisa menyebutkan bahwa Saya memilih topik riset ini itu didasarkan pada hasil analisa dari open knowledge maps Dengan memasukkan kata kunci ini maka map yang keluar adalah seperti ini Nanti dikutip dia open knowledge maps gitu Misalkan 2021 nanti dia ditaruh di daftar pustaka gitu Jadi ada tiga bagian ya Pertama adalah map-nya Kemudian disini adalah artikelnya Artikel yang menjadi rujukan di map ini Dan bagian referensi yang bisa kita masukkan ke daftar pustaka gitu Oke sampai disini ada pertanyaan dulu? Tidak Pak Sudah jelas ya? Oke Nah sekarang kalau kita lihat map-nya ini Ini kan banyak topiknya ya Kita bisa mulai dari topik yang paling besar dulu Kita bisa analisa dari topik yang paling besar dulu Misalkan disini kita klik disini ya Ini kan ada gambar seperti kaca pembesar Kita klik saja Nanti dia akan membesar gitu ya Bagian map ini Kalau kita mau kembali kita klik aja Di luar maka dia akan kembali gitu ya Jadi kita bisa besarkan untuk melihat paper-paper yang ada di dalam map ini gitu ya Kita bisa klik yang bagian ini Nah perhatikan di apa namanya di map ini Itu ada gambar yang gemboknya terbuka ada yang tidak ya Kalau dari pengalaman saya Yang gemboknya terbuka ini adalah yang open access Atau yang bisa kita unduh secara gratis Nah teman-teman disarankan untuk menggunakan yang open access gitu Jadi kita cari yang gemboknya terbuka Sehingga kita bisa download secara gratis gitu ya Kemudian kita lihat nama mapnya ya Nama petanya itu adalah Bagian bola yang besar ini Yang paling sering diteliti itu adalah Sistem formasi akutansi perpajakan atau sektor publik dan XBRL gitu ya Ini nama topik atau area riset yang paling sering diteliti gitu ya Jadi yang muncul-muncul di dalam ini itu adalah nama dari area risetnya Mungkin kadang tidak sesuai ya Karena sebenarnya open knowledge maps ini Mungkin database-nya dari bahasa Inggris gitu lebih banyak Sehingga beberapa kalimat disini itu tidak sesuai dalam konteks Indonesia gitu ya Misalkan seperti ini kan Kepatuhan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak gitu di bagian ini Jadi mungkin teman-teman bisa melihat Oh ini meneliti mengenai kepatuhan wajib pajak gitu Ini lebih kepada sistem formasi akutansi khusus di perpajakan gitu ya Karena yang tadi kita masukkan kan kata kuncinya adalah sistem formasi perpajakan Kemudian kalau kita mau melihat papernya Kita klik di bagian ini Kita klik misalkan paper yang ini Nah kita klik saja Nah maka akan muncul identitas dari artikel yang kita klik di dalam bagian sini gitu ya Oke sebentar ya ini ada temannya yang masuk Oke Jadi kalau kita klik artikelnya Nah nanti keterangan atau karakteristik dari artikel itu akan masuk dalam bagian yang ini gitu ya Selama dia open access maka kita bisa unduh secara gratis Misalkan konteks yang ini deh Nah menurut Anissa ini masuk nggak dalam referensi untuk topiknya Anissa kira-kira Paper ini Masuk tidak Nah penelitian itu kan ada referensi yang utama Ada referensi pendukung dan seterusnya Jadi misalkan kenapa sih Anissa meneliti sistem formasi perpajakan Nah bisa dimulai dengan latar belakang bahwa ternyata penelitian terhadap sistem formasi Baik akutansi atau perpajakan itu masih relevan Salah satunya penelitian dari misalkan Ulfa gitu ya tahun 2020 Itu meneliti mengenai sistem formasi di sektor publik misalkan Jadi di latar belakang itu kita jelaskan dulu kenapa meneliti sistem formasi Nah salah satunya bisa menggunakan referensi ini gitu Jadi setelah itu baru kita masuk kenapa ke sistem formasi khusus perpajakan Jadi sebenarnya di latar belakang itu kan ada penjelasan umum dulu Kenapa meneliti sistem formasi Kemudian baru di bawahnya itu bisa menjelaskan kenapa harus sistem formasi di bidang perpajakan Jadi referensi ini harus kita cek satu-satu ya Jadi kita tidak dipaksakan oleh Open Knowledge Maps untuk menggunakan ini sebagai referensi Jadi kita sebagai peneliti itu harus menyeleksi Oh ini referensi ini cocok saya masukkan di bagian apa Apakah di batar belakang Apakah di tinjauan pustaka Apakah di metode penelitian Atau apakah membantu di pembahasan saya gitu Gitu Anissa jelas ya Jelas Pak Ya jadi Nah dia meliti sistem formasi akutansi Nah berarti kan saya tidak mungkin akan menggunakan ini di bagian Pembahasan untuk hasil riset saya Berarti ini lebih cocok untuk mendukung Alasan saya kenapa meliti sistem informasi gitu Jadi tidak harus dipakai ya Teman-teman semua apa yang dihasilkan dari Open Knowledge Maps ini Jadi kita hanya melihat apakah dia sesuai dengan topik kita atau tidak Kalau tidak sesuai ya sudah tidak usah dipakai gitu Kemudian kita bisa cek lagi Nah ini masih sistem formasi akutansi Nanti cek di bagian ininya ya Bagian judulnya dulu Kenapa dimasukkan ke Open Knowledge Maps Karena dia terbit di jurnal perpajakan ya sebenarnya Ini kan terbitnya di jurnal akutansi keuangan dan perpajakan Jadi database-nya masih ada kata perpajakan Jadi teman-teman kalau seperti ini konteksnya Ini kan sebenarnya lebih condong ke sistem informasi akutansi ya Tapi dia terbit di jurnal yang ada kata kunci perpajakan Jadi teman-teman bisa masuk langsung ke dalam Jurnalnya untuk mencari referensinya seperti apa gitu ya Kemudian nah ini lebih ke sistem informasi akutansi semua ya Nah ini satu deh sesuai Ini sesuai atau tidak kira-kira Anissa Sesuai ya Jadi evaluasi sistem informasi akutansi penerimaan perpajakan Direktorat Bia dan Jukai Dirjen Bia dan Jukai Kalau teman Anissa pakai kira-kira referensi ini Di bagian apa deh di laporan penelitiannya kira-kira Latar belakang Di bagian pembahasannya Pak ya Di bagian pembahasan ya Karena dia meneliti mengenai evaluasi ya Sistem informasi akutansi penerimaan perpajakan Bisa dipakai di latar belakang Kemudian nanti bisa dipakai lagi di bagian dari pembahasan kita Ini masih baru lah ya 2017 ya Kemudian kalau teman-teman ingin download atau membaca keseluruhan Silahkan klik linknya ini ya Nah kita klik linknya atau bisa juga PDF-nya lah Tapi kita harus tetap masuk ke jurnalnya ya Untuk memberikan traffic ke jurnalnya dia Untuk ucapan terima kasih lah ya Nah jadi dia terbit di jurnal analisa akutansi dan perpajakan ya Kemudian kalau kita mau unduh Ini penulisnya ya Fauzi Ismail Arief dan Debi Ratna Daniel Dari Unitas Air Langga Ibu Ratna Daniel ini dosen saya juga ya Kemudian kalau kita mau download PDF-nya itu klik di sini ya PDF Nah maka nanti kita akan bisa langsung mengunduh PDF-nya di sini gitu Oke Nah ini PDF-nya Jadi kita bisa baca dan kemudian kita bisa masukkan sebagai referensi Sampai di sini jelas Gimana Anissa ada pertanyaan atau teman-teman yang lain ada pertanyaan Teman-teman yang lain gimana sudah jelas ya Jadi kita harus mengecek Gimana gimana Sudah Pak sudah Oke jadi kita harus mengecek masing-masing dari Apa namanya dari artikel yang terbit di sini ya Gitu jadi kita kalau dia nggak cocok misalkan yang ini Nah itu kan lebih ke sistem informasi akutansi Kalau kita tidak cocok yaudah kita nggak usah Paksakan dia masuk ke dalam referensi kita gitu ya Kemudian nanti kita kalau sesuai Nah ini misalkan ada lagi yang sesuai ya Pengaruh komitmen manajemen terhadap implementasi sistem informasi Direkturat Jenderal Pajak gitu ya Dengan pendekatan bisnis intelligence system Cuma ini papernya masih agak lama ya 2012 Jadi teman-teman nanti bisa menggunakan kata kunci ini Untuk mencari map yang terbaru Karena kan tadi kita pilih all time ya All time itu kan artinya semua Semua mau dia 10 tahun terakhir Mau dia 5 tahun terakhir Itu juga pasti akan masuk gitu Jadi ya mau tidak mau kita harus menggunakan Misalkan sistem informasi perpajakan Bisnis intelligence system Ketika kita membuat open knowledge maps ini pertama kali Tapi kita pilih yang last year gitu Agar kita bisa mendapatkan paper-paper yang terbaru gitu ya Karena kita tadi pilih all time kan Akhirnya yang tahun 2012 juga muncul Padahal dalam skripsi kan mungkin paper yang referensi Selama 5 tahun terakhir yang bisa relevan dipergunakan Meskipun teman-teman bisa menggunakan paper ini Tapi presentasinya jangan terlalu banyak ya Yang menggunakan paper yang sudah terbit Mungkin lebih dari 10 tahun ini contohnya gitu Meskipun masih relevan Tapi teman-teman harus mencari paper yang terbaru gitu ya Oke itu misalkan Apa namanya topik yang pertama Mungkin ini topiknya sudah umum dipergunakan ya Kemudian kita mungkin cari topik yang paling sedikit ya Nah ini auditnya tidak relevan ya Karena dari judulnya tidak sesuai dengan sistem informasi perpajakan Tapi dia terbitnya di jurnal perpajakan gitu Jadi saran saya ke Anissa coba cek jurnal ini Jurnal sistem informasi keuangan, auditing, dan perpajakan Kemudian cek bagian arsipnya dan lihat apakah ada paper-paper yang Apa namanya yang sesuai dengan perpajakan Jadi cara mengeceknya kita masuk ke web jurnalnya ya Nah ini web jurnalnya kan Jadi jurnal cikap namanya ya Kita klik ini Ini saya close dulu ya yang papernya ini Nah ini jurnalnya ya Jadi jurnalnya adalah sistem informasi keuangan, auditing, dan perpajakan Jadi kita bisa klik bagian archive Nah jadi dia sudah terbit dari tahun 2016 Jadi kalau kita mau cek satu-satu ya Kita harus lihat bagian setiap periode dia terbit ya Jadi di April kita cek di sini Ada nggak yang sesuai dengan sistem informasi perpajakan Nah ini kan proses pengambilan keputusan penggunaan E-Samsat oleh pembayar pajak Samsat Jakarta Selatan Nah ini kalau kita sesuai atau relevan Ya kita klik saja Kemudian kita bisa unduh secara gratis di sini Full text PDF gitu Nah nanti di download di bagian ini gitu Jadi kalau kita sudah tahu nama jurnalnya Itu juga lebih bagus ya untuk mencari referensi Jadi kita kan bisa melihat dari Open Knowledge Maps ini Nama-nama jurnal yang bisa kita pakai sebagai rujukan Meskipun hasil dari papernya itu Yang direkomendasikan oleh Open Knowledge Maps itu belum sesuai Tapi kita bisa masuk langsung ke dalam jurnalnya Untuk melihat rsip dari paper-paper yang pernah diterbitkan di sini Dan kalau kita lihat ini kan lebih Ini cocok juga ya ke sistem informasi perpajakan Jadi kita bisa download papernya gitu Jadi kalau teman-teman melihat map dari Open Knowledge Maps Dan melihat bahwa referensi yang ada di sini belum cocok gitu Tapi jurnalnya itu cocok karena ada unsur perpajakannya Ya teman-teman bisa langsung masuk ke jurnalnya gitu ya Itu caranya untuk menambah referensi kita Oke kemudian kita bisa lihat lagi di sini kita cek mana topik yang sesuai Ini sistem informasi akutansi ya Karena mungkin lebih cocok dalam konteks bahasa Inggris lah Kita coba dalam bahasa Inggris Jadi nanti teman-teman bisa cek masing-masing di sini Ini kira-kira topik riset mana yang paling sering diteliti Dan paling kecil Atau paling sedikit untuk diteliti Kita bisa cek yang paling kecil ini ya Ini yang paling kecil ya Nah ini Oke kita klik bagian ini Nah ini terbaru ya Kira-kira kalau ini Anissa cocok nggak untuk sistem informasi perpajakan? Cocok? Ya financial technology atau fintech berbasis sistem peer-to-peer lending Dalam perspektif perpajakan Jadi ini meneliti financial technology juga ya Ini kan masuk sistem informasi juga sebenarnya Jadi ini topik yang paling terbaru deh Anggaplah seperti itu ya Karena dia terbit di 2021 Dan dalam open knowledge maps dia juga posisinya paling kecil Jadi kalau misalkan Anissa ingin meneliti sistem informasi akutan Sistem informasi perpajakan dalam konteks yang terbaru Nah berarti bisa dipakai paper ini gitu Karena meneliti dalam tanda petik topik yang mungkin masih baru dalam konteks di Indonesia gitu ya Bagaimana fintech berbasis sistem peer-to-peer lending itu dalam perspektif perpajakan Misalnya kalau kita lihat kan ada fintech peer-to-peer lending itu contohnya Amarta ya Amarta terus investery gitu Jadi dia menawarkan apa namanya pinjaman secara daring ya kepada pelaku UMKM Nah itu dalam perspektif perpajakan itu seperti apa gitu Jadi mungkin Anissa bisa teliti dalam konteks di Bali gitu Ada UMKM yang menerima pinjaman dari fintech Kemudian perpajakannya seperti apa Nah itu bisa diteliti juga Ini bisa dijadikan rujukan Nah itu kan topik yang terbaru juga ya Dalam konteks sistem informasi perpajakan Jadi kita tidak hanya mengulang topik-topik yang dari kakak kelas aja gitu Dengan menambah sampelnya atau mengganti variabelnya meskipun itu belum cocok Nah kita bisa dapat ide juga dari Open Knowledge Maps ini Untuk melihat paper mana atau topik riset mana yang terbaru gitu Jadi kita bisa lihat saja dari bola-bola yang kecil Yang paling kecil terutama atau yang cukup kecil lah Untuk melihat misalkan topik mana yang terbaru gitu Oke sampai di sini ada pertanyaan dulu teman-teman semua Sudah jelas ya Sudah Pak Oke coba sekarang kita pakai yang kata kuncinya bahasa Inggris ya Kata kuncinya bahasa Inggris yang dalam konteks Anissa dulu deh Oke kita ganti ini tetapkan jadi all time ya Nanti teman-teman bisa ganti terserah lah Terserah dah sesuai dengan kebutuhan ya Sistem informasi perpajakan kira-kira Kalau di bahasa Inggris kan apa Anissa Atau teman-teman lain ada ide nggak Yang kalau sistem informasi perpajakan itu di bahasa Inggris kan menjadi apa kira-kira Mungkin tax information system Pak Ya mungkin tax-tax itu ya Tax information system Nah tadi kan kita udah dapet referensi dari jurnal-jurnal yang terbit di Indonesia Nah coba kita cari yang dari luar gitu ya Agar kita juga dapet Agar referensi kita tuh seimbang gitu loh Ada yang dari Indonesia perspektif Indonesia Ada yang juga dari luar negeri Sehingga kualitas dari skripsi atau laporan kita harus bagus ya Bola-bolanya juga sama atau sedikit Jadi bisa diganti dengan tax information system Atau system formation on text Atau kata kunci yang lain yang teman-teman Kalau tadi kan ada fintech gitu ya Misalkan tax information system in fintech gitu Nah itu bisa dimasukkan juga Jadi semakin spesifik kata kunci yang kita masukkan Maka mapnya itu akan semakin mengampilkan referensi yang spesifik juga gitu Ada nggak kata kunci yang lebih spesifik di sistem informasi perpajakan Misalkan sistem informasi perpajakan di sektor publik gitu contohnya Atau sistem informasi perpajakan di perusahaan manufaktur gitu contohnya Contohnya ya jadi semakin spesifik yang kita bisa masukkan kata kuncinya Maka referensinya kita akan dapatkan spesifik juga gitu Jadi kalau teman-teman ingin menambah referensi Silahkan masukkan kata kunci yang spesifik di bagian pencarian ini Nanti akan muncul referensi yang spesifik juga Oke kita masih tunggu mapsnya ya Ini kata kuncinya adalah Tax information system gitu ya Oke ini mungkin belum jelas ya ini papernya Ini terkadang ada yang dari Apa namanya dari bahasa Selain bahasa Inggris Dan ini mungkin ada error sedikit ya Kemudian ini kita lihat ya 100 paper 61 nya open access Kemudian ini referensinya gitu ya Jadi sama seperti yang tadi Nah ini kemudian sudah muncul beberapa Apa namanya Bola-bola ya Tapi dalam konteks bahasa Inggris Yang paling kecil adalah yang ini Dia ditaruh jauh dari mapsnya Yang paling besar adalah Tax compliance ya Post tax amnesty Kemudian disini ada tax evasion di Ethiopia Kemudian tax compliance management gitu Disini ada e-tax system Nah disini E-tax system ya E-tax system Kemudian kita klik juga yang paling besar coba ya Ini yang paling besar Kejadiannya ada paper yang sangat Besar juga ya Mesinnya sangat banyak Jadi bisa cek satu-satu Anissa familiar gak misalkan dengan Literatur dari bahasa Inggris? Kurang Pak Soalnya bahasa Inggrisnya terlalu pasif juga Oke ya Ya ini kan Saya yang mencoba Memperkenalkan bahwa Open knowledge maps ini juga bisa kita pakai dalam konteks Kata kunci dengan bahasa Inggris Tapi kalau teman-teman Misalkan tidak Misalkan Apa namanya Lebih suka dengan referensi bahasa Inggris Silahkan Jadi tidak ada paksaan Jadi yang saya mau tunjukkan bahwa dalam konteks Open knowledge maps ini Baik kata kunci bahasa Indonesia Atau kata kunci bahasa Inggris Itu bisa dipergunakan dengan baik Jadi tergantung teman-teman Mau memasukkan kata kunci Baik yang Indonesia atau bahasa Inggris Jadi disini sama seperti tadi ya Kita bisa cek satu-satu Papernya Apakah dia sesuai atau tidak Kalau kita klik bagian ini Nah ini contohnya Dari Ukraina misalkan Studi kasusnya di Ukraina gitu Misalkan kalau di latar belakang itu kan Kita hanya melihat dari konteks Indonesia ya Kalau kita mau melihat dari perspektif negara lain Itu juga boleh Misalkan bagaimana sih Text information system di ASEAN gitu Contohnya di Malaysia Di Singapura Atau di Thailand Nah itu juga bisa memberikan perbandingan gitu Misalkan kita bisa masukkan kata kunci disini adalah Text information system in Malaysia gitu contohnya ya Nah itu bisa teman-teman coba Untuk melihat misalkan di latar belakang Kenapa saya harus meliti ini Mungkin di Malaysia Sistem informasinya lebih bagus Nah itu bisa kita implementasikan di Indonesia Nah itu contohnya ya Jadi sebenarnya di latar belakang itu Kita bisa masukkan juga referensi dari Praktek atau implementasi di negara lain Bagaimana mereka melakukan Text information systemnya gitu Kalau ini kan dari Ukraina dan seterusnya Tapi ini tidak dipaksakan bagi teman-teman Yang mungkin Apa namanya Tidak ingin referensinya dari bahasa Inggris Atau dari luar Nah itu terserah Jadi teman-teman bisa pakai kata kunci bahasa Inggris Bisa pakai kata kunci bahasa Indonesia Kalau ini kan mungkin Anissa harus melihat sendiri masing-masing ya Ini kan ada e-text ya Nah ini kan contohnya Influence of e-text system On tax revenue collection In Tanzania large taxpayer Appropriate and posterior analysis Nah ini meliti mengenai Sistem Tax electronic ya Atau sistem perpajakan electronics Terhadap revenue Atau penerimaan dari perpajakannya Dalam konteks di Tanzania gitu contohnya Nah ini bisa dimasukkan juga Misalkan di latar belakang ya Dalam konteks Di Tanzania misalkan Pengaruh dari Sistem formasi perpajakannya itu Bisa meningkatkan Misalkan tax revenue-nya mereka gitu Jadi Ya itu juga bisa Bisa menjadi justifikasi Kenapa kita harus Meneliti di Sistem formasi perpajakan gitu ya Kemudian disini Ini misalkan Quality of key tax system And its effect on tax compliance gitu ya Ini juga dalam konteks Tanzania Bagaimana misalkan Kualitas dari sistem Elektronik perpajakan mereka Dan dampaknya terhadap Kepatuhan perpajakan Nah sebenarnya ini juga bisa Menjadi referensi kita Untuk menambahkan misalkan Variable ya Penelitian kita gitu Variable apa yang cocok Untuk Misalkan tax system Apakah tax compliance Atau Kepatuhan perpajakan Atau tingkat penerimaan Dari perpajakan dan seterusnya Ini juga bisa menjadi rujukan gitu Oke Gimana Anissa jelas Jelas Pak Terima kasih Jadi bisa dicek masing-masing ya Kalau di latar belakang itu kan Sebenarnya saya sering menggunakan Open knowledge maps ini untuk Justifikasi di latar belakang sebenarnya Kenapa harus Meneliti ini gitu Nanti kalau misalkan Anissa fokus di Sistem formasi perpajakan dan Disusun itu dilanjutkan dalam bentuk skripsi ya Pasti pertanyaan dari penguji itu adalah Kenapa meliti sistem formasi perpajakan gitu Kemudian Ada apa dengan sistem formasi perpajakan di Indonesia Kenapa itu menjadi urgensi atau penting untuk diteliti Nah itu Kita bisa dapat Bantuan referensi dari sini Nah misalkan kita jelaskan Dalam konteks negara lain gitu Misalkan di Tanzania Dari risetnya yang ini gitu Misalkan Pemerintahnya itu komitmen gitu Untuk meningkatkan sistem perpajakan secara elektronik Dan itu juga menghasilkan Tax revenue yang besar gitu Jadi di praktek negara lain itu juga kita bisa pakai sebagai justifikasi Kenapa kita harus meliti di Indonesia Tapi kita harus tampilkan juga data di Indonesia Misalkan Peningkatan tax E-tax sistemnya itu tidak sebanding dengan Misalkan tax revenue Nah itu kan bisa menjadi masalah kan Karena Tidak sesuai dengan teori gitu Gitu Anissa jelas ya Jadi teman-teman yang lain Bisa dimasuk-masukkan kata kunci ini Misalkan tax information system in Malaysia Atau improvement in tax information system Agar kita bisa melihat Apa saja sih improvement Atau perkembangan yang ada di tax information system Jadi kata kuncinya itu sebenarnya Teman-teman ingin meneliti apa Kemudian kata kunci spesifiknya apa Dan kata kunci yang mendukung itu apa gitu ya Jadi kata kuncinya tadi Kata kunci utama ya Dari Anissa tadi kan tax information system kan Nah ini kan kata kunci umumnya Teman-teman bisa jabarkan ini menjadi kata kunci Yang pendukung ya untuk membuat map yang baru Misalkan tax information system in Malaysia Berarti ini kita meneliti mengenai Implementasi dari tax information system di negara lain gitu Atau misalkan kita teliti Saya mau melihat Apa sih perkembangan yang ada di tax information system Nah ini bisa dimasukkan improvement misalkan Improvement on tax information system Atau kalau saya ingin meneliti Atau saya ingin mencari pengaruh Nah influence Tax information system on Apa misalkan On tax revenue gitu misalkan Nah gitu ya Jadi ini dalam kata kunci bahasa Inggris gitu Karena kebanyakan kalau kita mau pakai Dia di konteks negara lain ya Kita harus melihat paper mereka yang terbit di jurnal bahasa Inggris Tapi kalau kita mau cari bahasa Indonesia Misalkan sistem informasi perpajakan gitu ya Ini kan kata kunci umumnya ya Kalau kita mau melihat dia secara khusus Misalkan sistem informasi perpajakan di Misalkan anggap ya Di sektor publik gitu contohnya Oke Atau Atau misalkan Sistem informasi perpajakan di Dirjen Ya cukai gitu contohnya Ya jadi kata kunci pendukungnya itu harus kita masukkan Dan kita buat map ini berkali-kali juga tidak apa gitu Jadi setiap kata kunci itu harus dibuat kata kunci pendukungnya Kemudian kita buatkan dia map berkali-kali Mau 100 map juga tidak apa-apa gitu ya Tapi kita harus catat Referensi mana yang mau dipakai Dan kata kunci dari map itu yang dihasilkan seperti apa gitu Begitu Anissa ya Semoga dipahami ya Ada pertanyaan Anissa? Kalau misal kita udah punya subtema Kita mau ikut lomba Terus mau ngambil subtema apa Bisa kita ketik subtemanya itu aja pak? Boleh Subtemanya boleh Tapi itu akan menjadi kata kunci utama kan Nah nanti di kata kunci utama itu Nanti Anissa bisa jabarkan kata kunci yang lain Untuk melihat map dia yang lain gitu Jadi sebenarnya kata kunci dari penggunaan open knowledge maps ini adalah Kita banyak menggunakan Atau kita banyak memiliki kata kunci yang mendukung kata kunci utama kita Subtemanya apa misalkan? Lingkungan hidup gitu misalnya Ya kalau lingkungan hidup kita masukkan kan luas sekali ya Kemudian kata kunci yang mendukung Kata kunci itu apa kira-kira? Lingkungan hidup apa misalkan? Lingkungan hidup yang seperti apa misalkan apa Dampak limbah terhadap lingkungan hidup gitu kan bisa juga ya Sebagai kata kunci pendukung ya Jadi kalau kita masukkan lingkungan hidup kan nanti Mapnya itu sangat luas Dan dari sana kita bisa spesifikkan dia misalkan dampak limbah terhadap lingkungan hidup Atau Apa namanya kebijakan pemerintah terkait lingkungan hidup Nah itu bisa juga kita masukkan ke dalam kata kunci ini gitu Gitu Anissa ya Ya jadi silakan dicoba berkali-kali Open Knowledge Maps ini juga silakan gitu Mau 100 map juga dibuat silakan Mau diganti ini menjadi last month untuk melihat paper yang terbaru terbit di satu bulan terakhir juga silakan gitu ya Jadi terserah teman-teman Mau ini diganti menjadi yang course material Mau diganti menjadi skripsi Kalau skripsi ini tesis yang bagian baseler ya Nah ini skripsi deh Saya mau nyusun skripsi nih Kira-kira skripsi yang sudah ada itu membahas apa sih Nah ini dicentang gitu Silakan gitu Oke selain Anissa yang mau ngasih kata kunci yang lain Siapa? Yang mau kasih kata kunci misalkan sudah terpikir Saya mau buat skripsi apa nih nanti gitu Siapa yang mau? Contoh aja gak usah gini Gak usah dipikirkan terlalu serius gitu Apa nih kata kuncinya? Baik bahasa Indonesia bahasa Inggris silakan Siapa yang mau? Selain Anissa Ada yang sudah punya kata kunci yang mau dicari? Mungkin saya coba pak Oke sementara siapa ini? Siapa? Saya pak Siapa? Oh ya Stini ya Soalnya gak terlihat Oke Stini kata kuncinya apa? UMKM sebagai penanggulangan kemiskinan UMKM sebagai penanggulangan kemiskinan Menurut teman-teman itu kata kunci yang baik atau tidak? UMKM sebagai penanggulangan kemiskinan gitu Oke Menurut teman-teman itu kata kunci yang Itu kata kunci atau kalimat tuh? Termasuk kalimat pak Kalimat itu pak Oke Berarti kata kuncinya gimana? Kalau dalam kasus siastini Gimana kata kuncinya? Oke Disini kan ada tulisan ya N ya Kita bisa hubungkan misalkan UMKM Kemiskinan gitu Kita coba ya Kita coba ya Ada tidak UMKM gitu Misalkan N Teman-teman bisa pakai N gini Atau bisa di Tanda petik gitu ya Tanda petik gitu Oke Coba kita cari yang sesuai dengan Tadi ya UMKM sebagai Pagi apa? Pagi apa guys ini? Penanggulangan kemiskinan Sebagai penanggulangan Yes Gimana? Click go Jadi ini Kata kunci yang Mungkin hasilnya bisa berbeda ya Karena Judul-judul paper itu kan Lebih spesifik ya Dan sebenarnya judul paper itu kan dia singkat Singkat padat dan jelas Jadi sebenarnya kalau kata kunci yang Yastini itu bisa pakai UMKM N kemiskinan gitu jadinya mungkin ya Nah jadi ini Cuma segini Ada yang Ininya apa namanya Mapnya Cuma ada 4 bola Kemudian 7 paper nih Yastini yang dihasilkan Dan semuanya open access ya Kalau kita Lihat misalkan yang paling kecil ini Nah ini sesuai banget ya Ini sesuai gak Yastini dengan topiknya Yastini? Sesuai pak Analisis pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di kota Langsa Ini di Aceh ya berarti Ini 2018 Kalau teman-teman mau lihat silahkan masuk ke webnya Ke web jurnalnya Oke ini terbit di jurnal serambi ekonomi dan bisnis Kemudian cek pdfnya Nah seperti ini ya pdfnya ya Ditulis oleh Putri Andini dan Nurjana gitu Jadi ya ini memang sesuai dengan konteks dari penelitian Yastini Cuma yang menarik kan disini Papernya hanya Sorry Papernya hanya 7 ya Papernya hanya 7 gitu Jadi Sedikit sekali Kemudian yang ini sesuai gak? Nah ini kur ya Implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui kur mikro Ini melalui krediri usaha rakyat Kemudian Nah ini lebih ke one prestasi jadi gak sesuai Kemudian berikutnya Nah ini Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan Kemudian yang ini Nah ini kata kuncinya masuk ya penanggulan kemiskinan Tapi UMKMnya gak ada Kemudian yang berikutnya tadi Yang paling kecil Oke ini Ini kenapa judulnya banyak ya Sebentar kita cek di jurnalnya ya Oh ini dari skripsi ya nampaknya ya Ini dari skripsi nih Tapi kenapa judulnya banyak ya sampai 3 ini ya Oke nanti kalau Mau di cek Silahkan di cek ya Yasini sendiri download ini ya Jadi hanya satu yang menurut kita cocok ya Yang bagian tadi yang ini Nah ini Yasini bisa jadikan referensi Tapi ini kan Nanti kalau Yasini tulis kan Ini bakal sama persis tonggisinya dengan paper ini ya kan Ya gak Yasini Yasini meliti apa disini Bagaimana menggunakan UMKM untuk menanggulangi kemiskinan gitu ya Halo Yasini Halo Yasini Oke jadi kalau Yasini misalkan meneliti mengenai Bagaimana menggunakan UMKM dalam menanggulangi kemiskinan ya ini gak Ini sama persis nanti tulisannya dengan ini ya Jadi kita bisa tambahkan variable misalkan Bagaimana upaya pemerintah lokal gitu ya Atau pemerintah kabupaten memberdayakan UMKM untuk menanggulangi kemiskinan gitu Atau kita bisa tambahkan variable lain misalkan Bagaimana usaha mikro, kecil, dan menengah menggunakan teknologi gitu ya Untuk meningkatkan bisnis mereka gitu contohnya Jadi kalau nanti Yasini meliti ini kan Isinya bakal sama persis dengan paper ini ya Jadi kita harus bisa berikan sesuatu yang baru di paper kita gitu Bagaimana Yasini? Sudah jelas? Baik Pak, terima kasih Pak Oke jadi ini bisa jadi referensi ya Hanya Yasini harus memperbaiki kata kuncinya agar lebih baik lagi gitu ya Mungkin kalau kita Apa namanya kita ganti misalkan UMKM dan teknologi Nah itu bisa kita dapat bagaimana UMKM menggunakan teknologi UMKM dan fintech gitu UMKM dan artificial intelligence gitu contohnya Nah itu bisa dipakai Kalau misalkan Yasini berfokus bagaimana teknologi itu bisa membantu UMKM Untuk meningkatkan bisnis mereka Jadi silahkan diganti-ganti dari Apa namanya dari kata kunci ini untuk mendukung dari riset kita Misalkan kalau tadi di konteksnya Anissa kan untuk latar belakang Berarti saya memerlukan contoh dari negara lain misalkan Nah itu silahkan dicari Kemudian kalau di Indonesia Di bagian pembahasan maka saya harus lebih banyak mencari paper yang terbit di Indonesia Terkait dengan text information system gitu Jadi silahkan itu dicari gitu ya Oke terima kasih Yasini ya Yang lain ada yang mau memberikan kata kunci? Jadi membuat mapsnya itu sangat gampang ya Kita bisa utak-atik di kata kuncinya Kemudian melihat papernya itu sesuai atau tidak Kalau sesuai kita bisa unduh Atau kita bisa masukkan ke reference manager kita Misalkan mindele atau innote dan seterusnya Atau kita masukkan ke referensi dari laporan kita gitu Ada yang mau memberikan kata kunci lagi? Oke Sigit silahkan Mungkin bisa kayak auditing Auditing in the current pandemic Atau di bahasa Indonesia nya itu auditing dalam Oke auditing di kondisi pandemi ya Oke Sigit mau cari yang referensi menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Boleh aja Boleh aja kita coba di bahasa Indonesia dulu ya Auditing Di pandemi gitu ya Nah ini bisa di utak-atik nanti dalam konteks bahasa Inggris Auditing di pandemi gitu Jadi kata kuncinya Pandemi dan auditing Atau bisa auditing and pandemi Boleh Jadi silahkan di utak-atik sendiri ya Jadi kata kuncinya Berarti Sigit ini fokus nanti Meneliti Bagaimana Praktek auditing di kondisi pandemi gitu ya Bagaimana kita bisa melakukan audit Itu teman saya ada yang meneliti tuh Saya tanya ke Sigit ya Mungkin gak audit itu dilakukan secara online Sigit? Mungkin Caranya gimana? Mungkin kalau Mungkin ada secara aplikasi atau gimana Software-softwarenya gitu Ya tapi kan Kalau mau ngecek persediaan kan harus datang ke sana gitu ya Nah itu teman saya sedang membuat melitian Bagaimana melakukan audit Kalau dia misalkan harus secara daring gitu Itu sebenarnya gak masuk akal ya Tapi itu dibuat melitian gitu Menurut Sigit kan itu gak masuk akal kan Iya Agak susah juga Agak susah kan Tapi dia membuat itu Prosedur audit Kalau misalkan audit itu dilakukan secara daring Dan kalau Sigit nanti ya Mau buat skripsi dan menulis itu kan Itu jadi Itu sangat bagus gitu kan Ya kan Bagaimana sih Mungkin gak Misalkan audit itu dilakukan secara hybrid gitu misalkan Setengah ke lapangan Setengahnya daring gitu misalkan Ya kalau kita asumsikan bahwa kondisi pandemi ini Belum berakhir dalam jangka waktu yang lama ya Tapi kan mudah-mudahan ini berakhir Tapi kalau enggak ya Kita harus membuat sebuah improvement ya Bagaimana misalkan audit itu dilakukan secara daring gitu Sesuatu yang tidak masuk akal itu bisa Dalam proses melitian teman saya itu Dicoba untuk menjadi masuk akal ya Meskipun agak susah tapi Ya kan namanya penelitian ya Kan baru Namanya juga penelitian ada yang salah gitu Oke Nah ini Apa namanya Sigit Cuma ada tiga dokumen ya Karena mungkin kondisi pandemi ini jadi Mungkin papernya belum banyak keluar ya Khusus auditing ya Jadi cuma ada tiga paper disini Kita lihat nih Nah ini kira-kira cocok gak dengan topiknya nanti dari Sigit Gimana sesuai gak kira-kira Gimana sih Sigit sesuai gak Bisa ditaruh di bagian latar belakang Kalau ini Ya ini bisa ditaruh di latar belakang ya Berarti sudah ada yang Menulis ini ya Audit dalam kondisi pandemi Ini terbitnya di jurnal PKN STAN Ini sekolah tinggi akutansi negara ya Kita lihat Judulnya Kemudian kita lihat PDF-nya ya Oke Nah ini bisa diunduh secara gratis ya Silahkan di download Nanti dibaca lebih lanjut Kemudian Ini Optimalisasi pemeriksaan laporan keuangan negara Oleh badan pemeriksa keuangan pada Masa pandemi COVID-19 Jadi ini bisa dituliskan di latar belakang Bahwa sudah ada yang meneliti Mengenai proses audit Di masa pandemi COVID-19 gitu ya Kalau sekarang kan pemeriksaan Seharusnya laporan keuangan audit Dari perusahaan publik sudah terbit ya Yang untuk 2020 Tahun buku 2020 ya Nah itu bisa diteliti tuh Bagaimana mereka melakukan audit Misalkan dalam kondisi pandemi Nah ini bisa dijadikan referensi Utama gitu ya Dan mungkin dalam konteks audit kan Pelaksanaan audit itu harus sesuai dengan Standar juga Sedangkan standar audit belum Dalam tanda petik mengakomodir audit Dalam kondisi pandemi gitu contohnya ya Jadi ya Bagaimana misalkan KAP gitu Meneliti Jadi ini kita bisa kembangkan ya Oleh SIGIT Misalkan bagaimana KAP di Bali gitu Meneliti bagaimana KAP di Bali Melakukan proses audit Dalam kondisi pandemi Jadi kita dapat perspektif dari Bali Khususnya gitu Nah ini bisa ditaruh di Bagian latar belakang gitu Gitu ya SIGIT ya Kemudian yang berikutnya Misalkan ini Nah ini karena kita masukkan D ya Kata kunci D Nah ini gak masuk Jadi kita bisa cek disini Kalau ini Nah di tengah pandemi Ini gak masuk juga Jadi dari tiga ini Yang relevan hanya Satu ya Gitu Kalau kita ganti Dengan tidak ada D Coba kita cek ya Auditing pandemi gitu ya Kata kuncinya seperti itu Oh sorry Tadi saya lupa menambahkan kata N ya Jadi yaudah gak apa-apa Kita masukkan auditing pandemi Jadi tadi SIGIT baru dapat satu referensi ya Iya Pak Jadi silahkan nanti diunduh itu Papernya Biasanya di paper yang Cari aja paper judulnya audit ya Yang ada auditingnya Jurnal auditing Indonesia Kalau gak salah itu juga ada Oke ini auditing pandemi Ini bahasanya Lain ya Kita Tidak lihat Kemudian ini Masa pandemi Ini gak ada Kemudian ini Ini yang tadi sudah ya Nah ini Peran teknologi nih Dia meneliti mengenai Peran teknologi dalam audit Saat COVID-19 Ini terbit di jurnal Akutansi Multiparadigma Kemudian ini Aplikasi elektronik Manajemen keuangan Pada lembaga di tengah pandemi Gak Ini gak juga Nah ini berarti SIGIT dapat lagi nih Tambahan referensi Bagaimana menggunakan teknologi Dalam audit saat COVID-19 gitu Ya kan Nih Apa namanya Akselerasi peran teknologi Dalam audit saat COVID-19 Kemudian kalau kita lihat PDF-nya Gimana ya PDF-nya ini ya Mungkin ini baru terbit ya Sehingga belum ada PDF-nya ya Oke harusnya ada PDF-nya disini Ini baru 2021 ya Mungkin Masih disiapkan PDF-nya ya Tapi nanti silakan Cek sendiri ya Di jurnal ini ya SIGIT ya Nah sekarang SIGIT sudah melihat Bahwa ada peran teknologi Dalam audit saat COVID-19 Berarti SIGIT bisa menambahkan Variable penerapan teknologi Saat audit Di kondisi pandemi gitu Jadi mungkin bisa diteliti Bagaimana Auditor itu menggunakan teknologi Saat melakukan praktik audit Di kondisi pandemi Nah itu bisa diteliti juga Gitu ya SIGIT ya Kalau kita misalkan masukkan Bahasa Inggrisnya Auditing in pandemic condition Gitu contohnya ya Ini bisa kita masukkan Untuk mendapat referensi Dari luar negeri gitu contohnya Nah ini bisa kita masukkan Itu kan tadi konteks Indonesia Kita udah dapet ya Dari paper yang BPK tadi Yang di jurnal PKN Stan tadi Kita sekarang masukkan yang Dari luar gitu misalkan Ada enggak Agar kita dapat perspektif yang baru ya Jadi nanti kalau teman-teman Mau meneliti yang kondisi pandemi Itu udah di bagian bawah ya Kalau enggak salah Nah ini ya COVID disini Discover reliable COVID-19 Penelitian Riset gitu ya Jadi kita khusus meneliti Ini kalau enggak salah Database yang khusus meneliti Kiliman-kiliman dari kondisi COVID-19 Kita sebentar coba yang ini ya Lebih cocok disana deh Kalau kondisi pandemi Nah ini Hanya ada empat ya Kalau ini Papernya Oh enggak cocok Ini juga tidak cocok Tidak ada kata auditnya ya Nah ini The limitation of risk-based internal audit During the coronavirus disease pandemic Ini lebih ke Internal audit ya Kalau Tadi Sigit kan ke external audit ya Nah jadi ini Internal audit Ini mungkin enggak sesuai Kemudian yang ini Oke ini enggak sesuai Mungkin kalau yang pandemi tadi Kita sebentar coba di bagian ini ya Yang COVID sini Ya Ini yang khusus pandemi Kalau enggak salah Gitu Sigit ya Baik Pak Oke Yang lain ada yang mau mencoba lagi Yang lain Satu lagi deh Sebelum kita coba yang di bagian bawah Yang khusus COVID-19 ya Gimana yang lain Nah nanti silakan dicoba masing-masing ya Sendiri-sendiri Kata kuncinya itu bisa diganti-ganti Jadi teman-teman bebas membuat Berapapun map yang ada di Open Knowledge Maps ini Jadi tidak perlu membuat akun Silakan buka webnya Kemudian silakan Melihat Map yang dihasilkan Tapi teman-teman harus tetap selektif juga ya Melihat Apakah referensinya sesuai dengan topik saya Kemudian kalau sesuai Itu referensinya itu saya taruh di bagian apa Dan seterusnya Kemudian lihat bola-bola itu Semakin besar bolanya Berarti topik risetnya itu yang paling sering diteliti Kalau teman-teman ingin mencari tantangan Atau mencari Sesuatu yang baru dalam skripsi nanti Ya silakan kita bisa cek yang bola paling kecil Sehingga kita bisa melihat topik yang Mungkin paling sedikit diteliti Oke kita coba yang terakhir Yang dari COVID-19 ini ya Ini kalau tidak salah Yang sesuai kondisi pandemi Kalau tidak salah Oke ini misalkan view COVID-19 knowledge maps Oh sorry ini yang khusus Penelitian di Terkait COVID-19 ini Kalau tidak salah Jadi Penelitian-pelitian terbaru Terkait dengan COVID-19 Ada di sini ya Jadi kita tidak bisa masukkan Kata kunci terkait akutansi di sini Ini khusus kedokteran ternyata Maaf saya salah ya Ini ternyata kedokteran Jadi ada tentang vaksin Ada tentang imunitas Epidemiologi dan seterusnya Jadi ini lebih cocok ke kedokteran Jadi mungkin teman-teman yang di sini Yang ada kenalan di biologi mungkin Atau di teman-teman di FK itu bisa direkomendasikan Untuk mencari mapnya dari Open knowledge maps yang bagian COVID-19 research ya Ini khusus di kedokteran Mungkin yang Kita coba yang terakhir ya Kata kunci yang kemarin saya coba itu adalah Kata kunci yang kemarin saya coba itu adalah Yang khusus pandemi ya Penelitian di kondisi pandemi Yang kemarin saya coba All time Ini saya pilih all time Dokumen tipenya adalah jurnal Nah ini kalau tidak salah Saya kemarin accounting in pandemic Jadi Akutansi dalam kondisi pandemi Ini kata kunci yang mungkin yang terakhir Bisa kita coba ya Jadi kalau tadi sigit kan Konteksnya audit ya Audit dalam kondisi pandemi Ini accounting Kita lihat seperti apa mapnya ya Jadi mungkin teman-teman nanti Kalau buat skripsi Ya bisa melihat dari kondisi pandemi ya Itu kan juga bisa menjadi kontribusi gitu Misalkan bagaimana UMKM gitu mengelola keuangannya Saat kondisi pandemi Atau bagaimana BUMDES Apa namanya Melakukan aktivitas bisnis Saat kondisi pandemi Di mana orang Ada PPKM misalkan Dan seterusnya Nah itu bisa menjadi topik yang menarik juga Oke Tunggu sebentar ya Oke ini sudah Jadi mapnya Nah ini Nah ini map yang khusus Untuk akutansi dalam kondisi pandemi ya Jadi ada 100 paper 48 nya open access Jadi 48 nya Bisa kita download secara gratis Jadi bola yang paling banyak diteliti itu adalah ini ya Jadi ini area riset yang paling sering diteliti Yang paling kecil itu adalah yang ini Commercial banks Kita mulai dari yang paling banyak dulu ya Yang paling besar dulu ini Jadi kita mulai dari open access dulu ya Jadi account management and financial recording During the coronavirus pandemic Jadi pelaporan keuangan lain ya Di kondisi pandemi Kemudian Accounting education Nah between digitalization and the COVID-19 pandemic crisis Nah ini juga bisa teman-teman teliti ya Bagaimana pendidikan akutansi di kondisi pandemi Meskipun ini lebih cocok ke teman-teman yang Prodi dari pendidikan akutansi ya Kemudian ini aja juga dalam Nah ini yang bahas Indonesia ya Peran akutansi akrual dalam penyusunan laporan keuangan Pada masa pandemi COVID-19 Diambil studi kasusnya di rumah sakit Teman-teman ada yang tahu kenapa Kira-kira mengambil di rumah sakit Paper ini Ada yang tahu alasannya Ada yang tahu Kenapa diharus di rumah sakit Mungkin karena mengacu dari data-data Untuk pandeminya terus Akutansi akrual ini lebih cocok ke studi kasus Oke jadi yang sekarang Ya yang sekarang Dalam tanpetik ya Kita misalkan anggap rumah sakit itu sebuah organisasi Kan dia yang paling Aktif ya dalam kondisi pandemi Artinya merawat pasien Obat Kemudian ada yang Apa namanya Santunan untuk pasien Penderita COVID dan seterusnya Jadi Teman-teman bisa melihat Misalkan di RSUD ya Atau di rumah sakit yang Di Singaraja gitu Bagaimana proses Akutansi mereka selama pandemi COVID-19 Misalkan kan ada Kita lihat nih misalkan Ada berita tunggakan pemerintah gitu ya Terhadap rumah sakit gitu Nah itu dampaknya seperti apa Nah itu kan dari sisi akutansi Jadi topik yang menarik kan risetnya Nah ini juga kita bisa dapat Sudut pandang baru dari paper ini Nah kita bisa download nanti ya Atau kita klik aja PDF-nya Nah kita bisa dapat Sudut pandang baru dari paper ini Bagaimana misalkan kinerja Misalkan pelaporan keuangan rumah sakit gitu Misalkan Dalam kondisi pandemi COVID-19 Karena yang paling aktif ya Organisasinya kan Rumah sakit gitu contohnya ya Jadi dia diambil di rumah sakit gitu Jadi teman-teman bisa ikuti ini Tapi dalam konteks di Bali Atau misalkan di Buleleng gitu Misalkan ya Kemudian Nah ini Emblemitation of government accounting standards During pandemic and internal auditor support In preventing fraud gitu Jadi standar akutansi pemerintah Selama pandemi gitu Perlu gak misalkan ada standar akutansi pemerintah Khusus di kondisi pandemi Karena mungkin di masa depan Bakal ada pandemi lagi ya Kita gak berharap ya Tapi kita harus jaga-jaga gitu Misalnya jadi topik yang menarik Kemudian ini lagi cloud accounting Yang tadi suka sistem informasi akutansi Ini ada namanya cloud accounting information system Tantangan dan hambatannya seperti apa gitu Jadi kita bisa terapkan Misalkan sistem informasi akutansi berbasis cloud ini Di UMKM ya Kalau tadi Yastini bilang Mungkin gak misalkan sistem informasi akutansi berbasis cloud ini Kita terapkan di Organisasi bisnis kecil kita di Bali Nah itu mungkin tidak Nah buat modelnya itu bisa diteliti juga gitu Kemudian Nah ini yang sesuai dengan auditor ya Pengaruh persepsi dan kompetensi akutan publik terhadap penggunaan teknologi informasi Terhadap sistem informasi akutansi di masa pandemi Nah ini juga dari topiknya Sigi tadi yang audit Nah itu bisa diteliti juga Jadi dengan menggunakan open knowledge maps ini Kita bisa lihat yang Bola-bolanya juga Ini menarik ya Organisational behavior Perilaku organisasi Ini misalkan kita cek Nah ini cuma papernya ini belum open access ya Jadi teman-teman bisa hubungi perpustakaan untuk nanti melihat paper ini Gitu ini belum open access Ini organizational process and COVID-19 pandemic implication for job design gitu Jadi ini meneliti mengenai perilaku organisasi ya dalam kondisi pandemi gitu Misalkan teman-teman bisa teliti BUMDES gitu Apa sih yang Apa manajemen resiko yang BUMDES lakukan Ketika misalkan kondisi pandemi Atau kalau ada kooperasi gitu Manajemen resiko apa yang kooperasi itu lakukan ketika misalkan tingkat kredit macet mereka tinggi Dalam kondisi pandemi gitu Kita asumsikan kan masyarakat memiliki tingkat penghasilan yang rendah ya di kondisi pandemi Dengan asumsi itu maka mereka tidak mungkin membayar angsuran gitu contohnya Nah kooperasinya itu ngapain nih untuk mempertahankan nilai dari Apa namanya NPL nya dia atau non-performing loan nya dia Nah itu bisa juga kita teliti Itu masuk ke organisational behavior gitu ya Dan seterusnya jadi silahkan bisa dicek satu-satu untuk mendapatkan topik riset yang menarik gitu ya Ini juga ada account management and financial recording during the coronavirus pandemic The basic on accounting profession selection Jadi profesi akutansi juga kita bisa teliti gitu Oke sampai disini ada pertanyaan dulu untuk teman-teman Terkait dengan penggunaan open knowledge maps Jadi sangat gampang ya Kita masukkan kata kunci, masukkan kriteria Mau cari jurnal atau cari skripsi silahkan Yang penting kita taatik kata kuncinya untuk mendapatkan map atau referensi yang sesuai dengan kita Kemudian nanti lihat referensi itu cocok tidak dengan topik pelitian kita Kalau tidak cocok ya tidak usah dipaksakan dipakai Kalau cocok silahkan dilanjutkan mencari referensinya dengan mengunduh jurnalnya Mengunduh artikelnya kalau bisa yang open access ya Kemudian dibaca dan dipikirkan kira-kira topik riset kita itu bisa dikembangkan ke arah mana gitu Oke, gimana ada pertanyaan menggunakan open knowledge maps? Gimana apa sudah jelas? Tidak Pak, sudah jelas Sudah jelas ya, jadi sangat mudah digunakan Coba diimplementasikan mungkin ada waktu luang di utah-ati aja open knowledge mapsnya Silahkan dicoba nanti kalau ada kendala bisa ditanyakan di grup whatsapp Nanti berikutnya setelah periode kedua, periode ketiga itu akan kita coba Implementasikan open knowledge maps ini ketika teman-teman nanti menulis ya Bagaimana kita mengimplementasikan open knowledge maps ini dalam laporan pelitian kita Kalau sekarang kan teman-teman baru mengenal aja ya Mengenal open knowledge maps Nanti kita akan lanjutkan, misalkan kalau teman-teman nanti menulis sebuah laporan atau ya skripsi gitu Atau karya yang lain gitu ya, ikut lomba untuk mencari topik Nah kita bisa menggunakan open knowledge maps ini untuk membantu proses penelitian kita Nanti kita akan lanjutkan ya di pelatihan periode berikutnya Semoga teman-teman tidak bosan ya Jadi ini juga untuk mengenalkan bahwa ada platform yang bisa membantu kita untuk menulis Ini kan baru semester 3 ya Ada yang semester 5 ya Pak Oh ada yang semester 5 ya Iya Pak Oh ya sini semester 5 oke Oh Evi ini mau semester 3 ya Iya Pak Ini Evi ini setahun enggak ketemu temannya ya Karena kuliah online Oke Udah mau semester 3 dan setahun semester 1 semester 2 itu belum pernah ketemu ya di kampus ya Udah semoga cepat selesai pandemi sehingga bisa kuliah kembali di kampus ya Nah kalau Yastini kan semester depan harus menyusun proposal ya Iya Pak Nah itu bisa dicicill lah mulai dari sekarang Kira-kira mau meneliti topik yang seperti apa Jadi saran saya topiknya harus banyak ya Tapi kita harus sudah punya gambaran misalkan kita mau meneliti di topik apa itu sudah fix Misalkan tadi Gayatri, Anissa Gayatri dia fokus di sistem informasi perpajakan gitu ya Cuma nanti Anissa harus mencari banyak referensi mengenai sistem informasi perpajakan gitu Kemudian kalau tadi Sigit di audit gitu ya Nah audit di kondisi pandemi Nah itu topik yang sudah Sorry Kata kunci besar yang sudah fix ya Nah itu mau nanti dikembangkan seperti apa kan harus spesifik Misalkan Anissa apakah sistem informasi perpajakan di dirjen pajaknya Atau sistem informasi perpajakan di perusahaan Atau bahkan sistem informasi perpajakan misalkan di sektor publik gitu Apakah meneliti implementasi Apakah meneliti dampak dari informasi perpajakan itu Atau meneliti persepsi misalkan Persepsi wajib pajak terhadap penerapan dari sistem informasi perpajakan Nah itu kan harus dipikirkan lebih lanjut Sebenarnya kalau Sigit meneliti mengenai audit di kondisi pandemi itu Mengenai prakteknya Mengenai standarnya Mengenai hambatannya Atau mengenai persepsi dari akuntan publiknya Nah itu juga bisa diteliti Tapi paling enggak di teman-teman yang semester lima sekarang sudah harus melihat Topik apa yang mau saya teliti Apakah akuntansi keuangan Akuntansi untuk UMKM Akuntansi sosial lingkungan Akuntansi manajemen Auditing Pasar modal Nah itu harus sudah dimantapkan gitu Nanti untuk mencari topik yang spesifik Nah teman-teman bisa cari rujukan yang lebih banyak Open knowledge maps ini bisa teman-teman pakai untuk mencari rujukan referensi yang banyak gitu Jadi buat misalkan folder Apa namanya implementasi Sistem informasi perpajakan di sektor publik isi referensinya Kemudian dampak misalkan implementasi perpajakan di sektor publik isi referensinya Jadi dengan referensi dengan membuat folder itu kita tahu Kita mau nulis apa di latar belakang Kebaruan penelitian kita seperti apa Kelemahan dari penelitian terdahulu itu apa dan seterusnya Jadi lebih jelas kerangka dari skripsi kita nanti Oke sampai disini ada pertanyaan dulu Untuk teman-teman disini Kalau yang semester 3 kan masih lama ya Tapi mau gak mau harus disiapkan juga Kalau tahun depan kan sudah semester 5 juga ya Evident tahun depan itu udah waktunya cepat gitu Ini yang semester 5 kapan nyusun proposalnya? Apa ada kurikulum baru ya? Untuk itu mungkin pas mata kuliah metodologi penelitian pak Oh itu semester depan? Semester 6 Semester 6 itu berarti Agustus ini ya? Baru semester 5 sekarang sih pak Mungkin tahun depan pak Oh gitu ya Ya mungkin disiapkan aja deh Tanya-tanya kelasnya Baca-baca skripsi Kalau gak salah itu kan sudah ada perpustakaan Untuk menyimpan skripsinya secara daring ya Nah silahkan dibaca-baca Kira-kira topik apa yang mau diteliti Ya paling tidak bisa disiapkan dari awal lah Agar kita tidak terlalu Kesulitan di akhir-akhir untuk menuntukkan topik saja Jadi topiknya sudah dari awal Sehingga nanti di akhir kita bisa lebih banyak menulis Oke ada pertanyaan lagi terkait Open Knowledge Maps ini Nanti kita lanjutkan ya Nanti periode kedua itu masih saya mengenalkan Nanti teman-teman mungkin masuk di periode ketiga Misalkan kalau mau menulis Nah gimana cara kita menggunakan Open Knowledge Maps ini Untuk membuat kerangka dari tulisan kita Jadi seperti tadi kan saya sudah jelaskan Ini referensinya cocok di bagian apa ya Apakah di bagian latar belakang Apakah di tingjuan pustaka Apakah mendukung di metode Nah itu kita akan bahas nanti di periode-periode berikutnya Jadi nanti WhatsApp grupnya kita tetapkan Nanti teman-teman kalau ada pertanyaan Silahkan disampaikan aja di WhatsApp grup itu Oke ada pertanyaan dulu sebelum kita tutup Dari saya belum Pak Oke yang lain teman-teman yang lain Tidak Pak Oke tidak ada terima kasih banyak ya Sudah berkenan di hari minggu ini Nanti rekamannya akan saya taruh di Youtube Nanti saya taruh di Saya bagikan di Apa namanya di grup ya Nanti teman-teman yang belum hadir mungkin bisa di Tonton video itu Jadi silahkan dicoba Open Knowledge Maps nya Sekarang sudah banyak platform berbasis teknologi Yang teman-teman bisa pakai ya Untuk membantu proses pemelitian Salah satunya Open Knowledge Maps Dan juga platform-platform yang lain Seperti Google Scholar dan seterusnya Itu silahkan dipakai Artinya menulis sekarang itu gampang Kita tinggal mencari topik Kumpulkan referensi yang sesuai Dan yang paling penting adalah niat ya Ada niat untuk menulis gitu Jadi proses studi itu kan Ada tugas Ada mungkin teman-teman ada ikut lomba Mungkin yang semester tinggi sudah mau buat skripsi Proposal Itu saran saya disiapkan dari awal Sehingga jauh-jauh hari itu kita sudah punya persiapan Dan di Apa namanya di kedepannya itu kita tinggal menulis Sehingga semua bisa lulus tepat waktu Oke terima kasih banyak ya Sudah berkenan meluangkan waktu di hari minggu ini Semoga bermanfaat Nanti kita akan lanjutkan di periode-periode berikutnya Untuk teman-teman yang ikut di periode satu ini Nanti semoga bisa disebarkan juga ya Ke teman-teman yang belum ikut di kelasnya Misalkan atau di grup Whatsapp yang lain Bahwa ada platform yang namanya Open Knowledge Maps Untuk membantu kita melakukan proses penelitian Oke terima kasih banyak ya Saya akhiri dulu rekamannya ya